Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaktikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Kebijaksanaan pemirsa disarankan. Yang dihadapkan sama kenyataan bahwa bapak mereka ini dulunya seorang maling kuburan. Kaki tangan dari seorang mafia besar yang belum menuntaskan pekerjaannya. Sehingga anak mereka lah yang terpaksa harus melanjutkan tugasnya. Yaitu mencari mustika keramat. Sebenernya sih poin ceritanya itu simple guys. Cuma alurnya aja yang amburadul. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Dwi Ilalang. Diperankan oleh Indra Birowo, Sukma Manaf, Donita, Syahrini sebelum maju mundur syantik dan masih banyak lagi. Film yang akan kita ringkat sekali ini berjudul The Maling's Kuburan. Yang gak ingin kena spoiler silahkan tonton dulu filmnya di Disney Hotstar. Supaya kalian juga dapet komedinya guys. Karena film ini berjenre horror komedi dan gue gak bisa ngelucu cuy. Setelah itu baru deh kalian balik lagi kesini. Oke langsung aja kita masuk ke ceritanya. Malam itu saat Miko sedang menggali kuburan. Tiba-tiba muncullah poci yang ternyata adalah Imen. Temennya yang mencoba menakut-nakutinya. Namun gak berapa lama kemudian muncullah poci beneran yang ngebuat keduanya ini ketakutan. Rupanya itu hanya mimpi si Imen. Imen memang seringkali mimpi buruk tentang kuburan Cina akhir-akhir ini. Dan sudah tiga malam berturut-turut memimpikan hal yang sama. Sungguh aneh tapi nyata ada dua pocong di kuburan Cina. Gak lagi ngepantun gue ya guys. Niko sedang memasukkan air kencingnya ke dalam botol atas perintah dokter. Entah buat apaan sampai filmnya tamat juga gak dijelasin tuh. Ketika menerima panggilan dari si dokter, Niko meletakkan botol kencingnya itu di meja. Lalu mengambil minum di kulkas. Kemudian Niko mendengar ada suara dari dalam toilet. Ternyata itu adalah Imen yang sedang Usai keluar dari toilet, Imen malah meminum air kencingnya Niko di dalam botol tadi. Karena mengira itu ya minuman itulah. Sambil menceritakan mimpinya pada Niko. Sebagai permintaan maafnya karena gak bisa menghentikan Imen tadi, Niko akan mentraktir Imen nanti malam di bar. Kemudian saat malam tiba, Apa kalian tahu, saat di bar musiknya kayak intro lagunya Tuyul dan Bakyul cuy. Coba deh kalian dengerin sendiri. Nah, di bar itu kita juga diperkenalkan dengan 4 wanita syantik. Ada Karin, Ayu, Ocha, dan juga Karla. Mereka ini diam-diam keluar dari asrama untuk have fun ceritanya. Balik ke Imen lagi, yang mendapati seseorang untuk menemani dia di toilet. Rupanya dia syantik-syantik, tapi waria. Yang membuat si Imen merasa geli karena wajahnya memang seperti wanita. Tapi memiliki belalai alias bertatat. Tiba-tiba, Imen dihadang oleh pria berbadan kekar yang langsung bertanya apakah benar dia yang namanya Imen. Imen pun merasa ketakutan dan langsung kabur. Imen mengajak Niko pulang sampai akhirnya mereka dikejar oleh preman itu. Meski sempat bersembunyi di gudang dan hendak keluar dari jendela, mereka berdua akhirnya berhasil dibius dan ditangkap lalu dibawa untuk menghadap bule depok Belanda yang bernama Sonny Pandeblur. Katanya dia adalah ketua geng mafia paling ditakuti. Tapi tingkahnya malah kayak benches gitu Shin. Namanya juga komedi ya guys. Di tempat lain, Ayu, Karin, dan kedua temannya sedang mengendap-endap masuk ke asrama karena takut ketahuan Satpam kalau mereka dari bar. Sebab pemilik asrama yang biasa disebut Papi katanya cukup galak dan ketat. Hampir aja ketahuan, tapi si Satpam malah lari ketakutan duluan karena melihat hantu kunti berwajah sengsara di belakang 4 cewek itu. Berwajah melas maksudnya guys. Kita kembali ke Niko dan Imen lagi guys. Dimana Sonny berkata kalau dulu bapak mereka berdua bekerja sebagai maling kuburan dan masih terikat kontrak padanya. Karena mereka sudah tiada, jadi Imen dan Niko lah yang harus melanjutkan tugas orang tua mereka yang belum selesai. Yaitu mencari mustika. Awalnya Niko dan Imen gak percaya kalau bapak mereka ini maling kuburan. Karena bapaknya gak pernah cerita. Sampai akhirnya si Sonny ini memberikan bukti surat perjanjian dan kontrak kerja yang sudah ditanda tangani oleh bapak mereka. Sonny mengancam akan menghabisi Niko dan Imen jika mereka berdua gagal menyerahkan mustika itu padanya sebelum bulan purnama tiba. Beberapa saat kemudian Niko dan Imen bingung harus berbuat apa. Dan bagaimana cara mereka mengetahui dimana letak mustika itu berada. Bahkan bentuk mustikanya pun mereka gak tahu seperti apa. Belum lagi mereka dikejar waktu. Karena waktu bulan purnama cuma sisa 3 malam lagi. Mereka mencoba membongkar laci-laci dan mencari berkas di ruangan kerja bapak mereka. Sampai akhirnya Niko berhasil menemukan peta yang ada tanda X-nya. Niko sangat yakin tanda X itu pasti tempat mustika itu berada. Sementara itu di asrama putri papi sudah mulai putus asa mencari satpam penjaga asrama. Karena gak ada satupun yang sanggup dan mampu bertahan. Akhirnya dia memanggil keponakannya yang orang Madura bernama Eri. Eri sebelumnya jualan sate tapi karena dia diiming-imingi gaji besar akhirnya dia mau jadi satpam. Di asrama itu kita juga diperkenalkan dengan suster Ike. Kepala suster disana. Letak asramanya itu di pinggiran kota dekat kampus dan rumah sakit gitu guys. Jadi wajar aja kalau penghuni asrama ini tuh selain mahasiswi juga banyak suster-suster. Papi menyuruh Eri untuk langsung bekerja malam ini. Malam harinya saat berkeliling sambil bernyanyi tanduk majeng yang menurut gue sebagai keturunan orang Madura nih. Liriknya banyak yang gak tepat dan malah jadi cringe bagi orang Madura yang ngedengernya guys. Kayak apaan sih anj**. Eri lalu mendengar suara minta tolong yang setelah didatangi ternyata ada suster. Suster itu menunjuk sesuatu di atas meja. Eri kira dia minta tolong buat ngambilin jarum suntik. Tapi setelah diambilin tiba-tiba dari belakang ternyata itu papi guys. Karena kaget Eri spontan menunjuk papi dengan jarum suntik itu yang membuat kakinya jadi lumpuh. Sang hantu kunti melas itu lalu menampakkan wujudnya dan Eri pun lari ketakutan meninggalkan papi yang berjalan tertati-tati. Si kunti melas ini malah asik-asikan cuy naik skateboard dengan santuinya. Sampai akhirnya dia jatuh ke jedot jendela dan ketimpa skateboardnya sendiri. Kunti itu pun berjalan nyesut bersama papi. Pagi harinya, Niko dan Imen memantau tempat sesuai petah yang ternyata adalah asrama putri milik si papi. Setelah tahu tempat mustika itu berada, mereka berdua pun menyusun rencana. Rencana pertama ini dari Imen. Kita beralih lagi ke Eri yang meminta naik gaji pada papi karena merasa sudah ketipu. Sebab papi bilang tempat itu gak berhantu. Eri meminta tambahan gaji menjadi 5 juta. Imen membawa dua benches untuk memakeover mereka. Rupanya rencana si Imen ini berpura-pura menjadi suster dengan menyamar jadi benches. Yang pada akhirnya mereka kena razia dan membuat Niko marah. Sementara itu, suster Ike yang mendorong kursi roda papi mendapat telpon dan pergi karena ada urusan. Nah, si papi ini mengira suster Ike masih mendorong kursi rodanya. Padahal itu si kunti melas guys. Malam itu juga ada dua orang misterius yang menggali kuburan di bawah pohon besar halaman belakang asrama. Sehingga pagi harinya menggemparkan seisi asrama dengan kemunculan lubang kuburan yang ada tengkorak manusianya. Semua penghuni jadi ketakutan dan ingin pindah. Suster Ike menemukan benda aneh mengkilap seperti tutup mustika. Karin yang melihatnya langsung pergi ke tamar dan benar. Rupanya itu adalah tutup dari mustika yang Karin dan Ayu ambil tadi malam. Ya, ternyata yang menggali kuburan dan mengambil mustika itu tadi malam adalah Karin dan Ayu. Dan mereka tidak sadar jika tutup mustikanya terjatuh. Mereka pun harus segera mendapatkan tutup mustika itu. Karena jika tidak, maka jin dan makhluk halus yang terkurung di dalam mustikanya akan keluar dan gak segan menghabisi siapapun. Sementara itu, Imen dan Niko malam ini menggunakan rencana si Niko. Yaitu menjadi ninja warrior. Eh, maksudnya ala-ala pencuri amatir gitu guys yang berselukup gitu loh. Mereka masuk ke dalam asrama dengan cara memanjat atap menggunakan tangga yang diiringi musik menegangkan. Rupanya yang main musik ada di sana juga. Dan Niko memberikan uang pada mereka agar segera pergi karena sangat berisik. Dikira pengamen kali ya. Nah, di kamar asrama, Karla kesal karena Ocha selalu membaca novel horror. Padahal sudah tahu kalau Karla ini sangat parnoan orangnya. Mereka lalu dikagetkan dengan suara Niko dan Imen di atap. Karla meminta Ocha agar memeriksanya. Tapi gak ada apa-apa dan menganggap itu mungkin suara angin. Di kamar lain, Ayu dan Karin diam-diam menyelinap masuk ke kamar suster Ike. Untuk mengambil tutup mustikanya. Tiba-tiba suster Ike datang. Karin bersembunyi di bawah lampu tidur dan Ayu bersembunyi di dalam lemari. Anehnya mereka bisa gak ketahuan guys. Hanya karena suster Ike ini sibuk menelpon. Sebelum akhirnya dia pergi ke kamar mandi. Sementara itu, Niko dan Imen berhasil tiba di halaman belakang asrama. Dan mereka kaget mengetahui kuburan itu sudah ada yang membongkar. Yang artinya sudah ada yang mengambil mustika itu. Berbagai hantu dari mustika itu akhirnya muncul. Dan meneror penghuni seisi asrama. Semuanya jadi panik dan gaduh. Teriakan di mana-mana. Di kamar suster Ike, Karin dan Ayu masih belum menemukan tutup mustikanya. Sampai akhirnya suster Ike keluar dari kamar mandi. Dan mereka berdua bersembunyi di bawah selimut kasurnya suster Ike. Dan saat mau tidur, suster Ike pun jadi kaget. Dan teriak karena mengira Karin dan juga Ayu ini hantu. Dia berlari keluar kamar. Kemudian Niko dan Imen yang mendengar teriakan. Malah datang dan bertemu Karin dan Ayu. Setelah kekacauan dan kegaduhan itu. Akhirnya Karin bercerita. Kalau Shaiton Nirojim yang mereka lihat selama ini tuh adalah palsu. Itu hanya rencana mereka untuk menakut-nakuti penghuni asrama. Mereka juga mengaku jika mereka lah yang membongkar kuburan di belakang asrama. Karin pun menyuruh Ayu ke kamar mengambil kostumnya untuk meyakinkan mereka semua. Sambil menunggu Ayu kembali, Karin menjelaskan kalau dia dan Ayu ditugaskan oleh tim peneliti museum dari luar negeri untuk mencari mustika. Tiba-tiba hantu sungguh hanya datang dari atas. Mereka mengira itu adalah Ayu yang sudah berdandan seperti hantu. Sampai akhirnya Ayu datang membawa kostum. Kalau Ayu membawa kostum artinya yang berpakaian kunti itu adalah hantu beneran dong. Lagi-lagi mereka panik ketakutan berlarian kesana kemari sampai akhirnya berpencat. Niko bertemu Ayu dan meminta Ayu menjelaskan semuanya dari awal. Karena Niko juga mendapat tugas untuk mencari mustika itu. Ayu lalu bercerita tapi adegannya gak ditampilkan. Apakah bakal ada sesuatu? Hmm tunggu sampai akhir. Sementara itu Karin terjebak bersama Eri. Lalu suster Ike terjebak bersama papi yang akhirnya didatangi oleh sang hantu. Yang ternyata hantunya bersembunyi di bawah meja. Mereka berniat kabur tapi pintunya terkunci. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Dan malam ini adalah malam terakhir mustika itu harus diserahkan. Karin lalu meminta bantuan Eri. Untuk pergi ke kamar suster Ike mengambil penutup mustika itu. Tepat jam 12 malam tiba-tiba semua lampu di asrama padam sebentar. Saat itu juga geng mafia Sony Pandeblur datang kesana. Jin bertanduk pencabut nyawa juga muncul. Karin dan Eri masuk ke kamar suster Ike. Sementara itu Imen malah dikira Shaiton sama Ocha and the Gang. Dia dijorokin sampai jatuh menggelinding dari atas tangga. Kemudian mereka segera bersembunyi. Sony bersama anak buahnya pergi menuju lantai atas. Jin bertanduk meneror Karin dan Eri. Karin berkata jika mereka harus menahan nafas agar kehadirannya gak diketahui oleh jin itu. Karena jin bertanduk itu rupanya gak bisa melihat. Dia hanya bisa mencium aroma nafas manusia untuk mencari mangsa. Mereka lalu bertemu Ayu dan langsung bertanya pada suster Ike tentang tutup mustika itu. Mereka harus segera menutup mustikanya agar jin-jin itu hilang dan gak mengganggu mereka. Saat di kamar suster Ike rupanya ada hantu kunti melas. Gak tau gimana ceritanya nih itu hantu kunti melas malah kepleset dan terlempar dari jendela. Suster Ike kemudian memberikan tutup mustika itu pada Ayu. Ayu lalu mengajak Niko pergi untuk mencari Karin. Karena mustika aslinya akan dipegang oleh Karin guys. Mereka pun bertemu Soni dan anak buahnya. Ayu memberikan penutup mustikanya yang membuat Soni marah. Karena itu cuma tutupnya doang. Padahal mustika itu sangat penting. Karena bisa membuatnya jadi orang hebat dan gak terkalahkan. Karena merasa ditipu, Soni ini menodongkan tol pisnya ke Ayu. Dan membawa Ayu pergi menuju lantai bawah. Semua orang akhirnya mengejarnya buat nolongin si Ayu. Karin datang, tapi mustika itu jatuh saat akan disatukan dengan tutupnya karena bertemu dengan Jin bertanduk. Jin itu mencekik Soni. Dengan usaha yang dibuat dramatis, akhirnya pusaka itu berhasil menyatu dengan penutupnya. Dan Jin itu pun, buss, menghilang. Namun naasnya, si Soni udah keburu meninggoy. Dua anak buah Soni kembali memaksa Karin supaya memberikan mustika itu pada mereka. Meski bos mereka ini sudah tiada. Mereka berdua mengancam, tapi untungnya si penyelamat datang. Siapa lagi kalau bukan si Kunti melas. Penghuni asli asrama itu yang selalu si... Dia jatuh dari atas dan menimpa anak buah Soni sampai pingsan. Lalu si Kunti naas itu lagi-lagi mengalami kesialan. Kejatuhan skateboardnya sendiri. Kasian banget sih ini Kunti ya guys. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, Ayu, Karin, Niko, dan juga Imen jadi semakin dekat dan sering jalan bersama. Suatu malam saat di bar, mereka diculik oleh preman yang ternyata disuruh oleh mafia lain. Nenek-nenek anj** yang juga ingin menyuruh mereka untuk mencari mustika baru. Dan tamat, adegan akhir ditampilkan bagaimana Ayu menjelaskan pada Niko tentang mustika itu. Yang sebenarnya sih gak penting-penting amat sih guys. Free Palestine Mari kita nyatakan Dalam satu suara Dalam satu hati Untuk kebebasan Untuk keadilan yang hakiki Free Palestine Biarkan dunia mendengar Dalam setiap bendera Dalam setiap doa Ada keyakinan bahwa kedamaian akan datang Kita menolak kekerasan Kita menolak peneritaan Untuk masa depan